Anggota Pasukan Pengamanan Presiden PAS Pampres, Kapten Infanteri Muhammad, menggagalkan aksi pembegalan di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kapten Infanteri Muhammad menceritakan, peristiwa itu terjadi saat ia hendak berangkat kerja. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong korban. Muhammad menuturkan, pembegal berjumlah dua orang. Motor yang dia tendang merupakan motor pelaku. Setelah menendang motor pelaku, Muhammad ditabrak oleh satu pelaku lainnya yang membawa motor korban. Dua begal itu pun terjatuh. Dirundung rasa panik, keduanya melarikan diri dan meninggalkan motor korban. Motor korban pun berhasil diselamatkan meski Muhammad mengalami luka-luka akibat ditabrak pelaku. Muhammad yang bekerja di Satuan Detasemen 3 Grup Apas Pampres ini mengalami luka pada bagian pipi, rahang cedera, lutut kiri cedera, dan betis kanan bengkak. Oh ya, yang saya tahu, ini kebetulan pas adik saya sudah bersiap-siap mau berangkat ke tempat tugasnya ya, ke kanan abang. Kemudian mendengar ada suara teriakan orang minta tolong. Ada saya spontan keluar, walaupun belum tahu apa persoalannya, ya, tapi ya beliau ya namanya aparat ya, ya mungkin laluinya tajam, sehingga langsung menghadang dua orang yang sedang mengendarai kendaraan dengan begitu cepat. Nah, anggaplah mungkin bagi beliau ini melaku spontan, dihadang dan ditendang, yang satu sudah terjatuh, kemudian yang satu yang membawa motor korban malah menabraknya.